Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar siswa-siswi madrasa ibtidakia yang soli dan soliha jumpa lagi bersama saya di channel nas 41 kali ini kita akan belajar bersama materi sejarah kebudayaan Islam untuk siswa-siswi madrasa kelas 4 semester 1 tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk like komen dan share video ini materi kali ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmat bagi seluruh alam untuk KD 3.2 memahami ciri-ciri keperibadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi seluruh alam Ajaran yang disampaikan serta perilaku yang diteladankan dalam diri Nabi Muhammad SAW merupakan pembawa kebaikan bagi alam semesta Hal itu berarti bukan hanya manusia tetapi juga tumbuhan, ewan, serta semua makhluk Bagaimana cara Nabi Muhammad SAW membawa kebaikan bagi alam semesta? Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengadakan perbaikan dan tidak perbuat kerusakan Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW merupakan utusan bagi seluruh alam Sebagaimana firman Allah yang berbunyi A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Artinya dan dia adalah kami mengutus kamu Melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam Beliau mengerjakan tugas-tugasnya dengan kesabaran, keteguhan, kesungguhan, dan ketabahan yang luar biasa Walaupun sangatlah berat Nabi Muhammad SAW menyadari bahwa beliau harus menyampaikan risalah Allah kepada seluruh umat manusia Berkat kesabaran dan ketabahannya Akhirnya beliau memperoleh kemenangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat As-Saf Ayat 9 sebagai berikut A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Yang artinya Dia adalah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar Agar dia memenangkannya di atas segala agama meskipun orang musyrik membencinya As-Saf ayat 9 Demikian tadi materi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam Terima kasih telah menyimak video ini Walaupun singkat mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh